Kerucut pengalaman Del Di dalam kerucut pengalaman Del terdapat 10 bagian dalam mengingat materi Yang pertama adalah Membaca Dengan membaca ini kita dapat mengingat materi sebesar 10% saja Yang kedua yaitu Mendengar Dengan mendengar ini kita dapat mengingat sebuah materi sebesar 20% saja Yang ketiga adalah Melihat Yang keempat adalah Melihat video Yang kelima adalah Melihat demonstrasi Ketiga bagian tersebut menggunakan visual Dan dapat mengingat sebesar 30% saja Yang keenam adalah Terlibat dalam diskusi Dengan terlibat dalam diskusi Kita dapat mengingat materi sebesar 50% saja Yang ketujuh yaitu Menyajikan presentasi Dengan menyajikan presentasi Kita dapat mengingat sebuah materi sebesar 70% saja Dan angka tersebut sudah termasuk besar Yang kedelapan yaitu Bermain peran Dan yang kesembilan yaitu Melakukan simulasi Dan yang terakhir Yang kesepuluh Yang paling kompleks Adalah mengerjakan Ketiga bagian tersebut Kita dapat mengingat sebuah materi sebesar 90% Fantastik bukan?